Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya selamat datang di channel mak pawon kali ini mak akan membuat punten goreng khas kediri bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya ya terima kasih bahan yang diputuhkan beras 300 gram 1 lay daun pandan 500 ml santan abon sapi atau abon ayam atau ikan bisa ya ini garam 3.4 sendok teh tepung doang bumbu secukupnya membuatnya langkah pertama kita masukkan beras ya ini saya masak berasnya ini di dalam ejikon biar praktis setelah itu masukkan daun pandannya garam setelah itu santan ya ini masak seperti masak nasi biasa ya sesuai dengan kondisi beras masing-masing ini kita masak sampai matang sudah mendidih ini bisa diaduk ya biar tercampur rata ini kita diamkan sampai benar-benar masak dan tanaknya ini berasnya yang sudah matang ya nasinya ini panas-panas langsung kita haluskan bisa menggunakan ulekannya yang diberi plastik ini kita haluskan ini kita haluskan ya sampai benar-benar halus ini sudah halus ya sudah lembut teksturnya seperti ini ini saya cetak dalam wadah kita haluskan kita haluskan ini kita diamkan atau kita masukkan ke dalam lemari es ya ini sampai benar-benar dingin dan bisa dipotong-potong setelah puntennya ini dingin benar-benar dingin ya ini kita potong ini pisaunya sudah saya lapisi dengan plastik ini motoknya sesuai selera ya Hai setelah dipotong ini kita belah nanti diisi dengan abonnya apon atau original seperti ini ya Hai ..., Oke enak ini kita Iji seperti ini kita gulingkan ke tepung bumbu nah itu taruh dalam wadah ini nanti setelah semuanya selesai nanti setelah puntennya diisi dan dibalur dengan tepung bumbu ini siap kita goreng ini kita goreng ini kita goreng sampai kuning dicoklatan ini sudah kuning kecoklatan sudah matang ini siap kita hidangkan ini di hasilnya punten goreng khas kediri yang enak banget seperti ini ya dalamnya ini enak banget dan sudah jarang yang jualan yang jualan sudah sekali cara buatnya jika Anda suka dengan video ini silakan like, komen, share, subscribe dan tekan tanda loncengnya ya terima kasih selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih